Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Apa kabar anak-anakku yang solih dan soliha? Bagaimana kabar hari ini? Semoga kita semua dalam keadaan sehat dan selalu dalam lindungan Allah SWT Sebelum kita mulai pembelajarannya Marilah kita berdoa terlebih dahulu Bismillahirrahmanirrahim Robbizidni ilma warzuqni fahma Amin Dalam video pembelajaran kali ini kita akan mempelajari materi tentang Allah SWT maharaja dengan subnateri 2 kalimat syahadat Setelah mempelajari video pembelajaran ini Semoga kalian dapat melafalkan 2 kalimat syahadat dan mengertikan 2 kalimat syahadat Syahadat adalah salah satu dari rukun Islam Syahadat merupakan rukun Islam yang pertama Rukun Islam diibarakan sebuah bangunan Jika syahadat rukun Islam yang pertama Maka dasar dari bangunan adalah fondasi Dengan demikian syahadat itu diibarakan sebagai fondasi agama Syahadat artinya persaksian Kalimat syahadat dalam syariah Islam Merupakan pernyataan tentang sebuah kepercayaan Sekaligus pengakuan bahwa akan keesaan Tuhan Allah SWT dan Nabi Muhammad SAW Syahadat dibagi menjadi 2 macam Yaitu syahadat tauhid dan syahadat rasul Kedua syahadat ini disebut juga sebagai syahadatain Artinya 2 persaksian Yang pertama adalah syahadat tauhid Syahadat tauhid artinya persaksian akan keesaan Tuhan Yaitu Allah SWT Adapun bunyi dari syahadat tauhid adalah sebagai berikut Artinya aku bersaksi bahwa tiada Tuhan selain Allah Ketika seseorang mengucapkan kalimat syahadat ini Berarti dia telah mengakui dengan lisan dan hatinya Bahwa tidak ada sesembahan yang berhak disembah Dan dijadikan tujuan ibadah Kecuali Allah SWT Jika kita telah bersaksi atau mengakui bahwa Tuhan kita adalah Allah SWT Dan bukan yang lainnya Maka kita wajib percaya bahwa Tuhan hanya satu Yaitu Allah SWT Oleh karena itu kita menyembah hanya kepada Allah SWT Dan tidak boleh menyembah selain kepadanya Jika ada orang yang menyembah selain Allah SWT Maka orang tersebut disebut dengan musyrik Sedangkan perbuatannya itu disebut syirik Perbuatan syirik merupakan salah satu dosa yang sangat besar Dan termasuk dosa yang tidak diampuni oleh Allah SWT Kecuali dia benar-benar sudah bertawabat masuha Yaitu taubat dengan sebenar-benarnya Sebab itu kita harus taat kepada Allah SWT Dan hanya takut kepadanya Yang kedua adalah syahadat rasul Syahadat rasul artinya persaksian bahwa Nabi Muhammad SAW adalah putusan Allah SWT Adapun bunyi syahadat rasul adalah sebagai berikut Artinya dan aku bersaksi bahwa Nabi Muhammad SAW adalah putusan Allah Ketika seseorang mengucapkan kalimat syahadat ini Berarti dia telah mengakui Baik itu dengan lisan maupun dengan hatinya Bahwa Nabi Muhammad SAW adalah putusan Allah SWT Nabi Muhammad SAW adalah Nabi dan Rasul Allah Pembawa ajaran agama Islam Agama Islam adalah agama yang menyempurnakan Ajaran agama-agama rasul terdahulu Nabi Muhammad SAW adalah rasul Allah Atau Rasulullah Artinya putusan Allah Allah SWT mengutus Nabi Muhammad SAW Untuk membawa manusia ke jalan yang benar Beliau adalah manusia pilihan Allah SWT Yang mempunyai sifat-sifat mulia Seperti sidik artinya benar Amanah artinya dapat dipercaya Fatonah artinya cerdas Dan tablih artinya menyampaikan Nabi Muhammad SAW diutus ke bumi ini Untuk menyebarkan ajaran agama Islam Untuk itu dengan kita mengucapkan syahadat rasul Itu artinya kita telah yakin dan percaya Bahwa Nabi Muhammad SAW adalah Nabi dan Rasul Allah Sebab itu kita harus menjadikan Nabi Muhammad SAW Sebagai teladan dan panutan dalam perilaku sehari-hari Selain itu Nabi Muhammad SAW juga disebut sebagai Khotimul Ambiya Iwal Mursalin Artinya penutup para Nabi dan Rasul Dengan demikian tidak akan ada lagi Nabi atau Rasul Setelah Nabi Muhammad SAW Anak-anak setelah kalian menyimak video pembelajaran ini Ayo jawablah pertanyaan-pertanyaan berikut 1. Syahadat artinya 2. Orang yang menyembah selain Allah SWT disebut dengan 3. Jelaskan pengertian syahadat tauhid 4. Jelaskan pengertian syahadat rasul 5. Tulislah talimat syahadatain dan artinya Demikianlah pembelajaran kita kali ini Untuk materi pembelajaran selanjutnya Tunggu video berikutnya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton!